Bagaimana tuh DPR itu ya cuman jadi tukang stempel aja tuh, bubarkan DPR, ya kita bubarkan lulang, entah itu dia mau berakhir satu haripun, turunkan paksa dan kemudian setelah itu proses adili. Kemarin Raja Mulyono digantung-gantung begitu, nah kemarin tuh gantung Raja Mulyono, kita akan melawan sekuat-kuatnya perilaku busuk kekuasaan saat ini. Ini dari rejim munafik, rejim yang menindas, rejim yang membohongi rakyat setiap saat, yaitu rejim Mulyono. Udahlah kita cukup lah, bulet tahun ini ditipu dengan kepalsuan, kalau sederhana aja ya, itu kepalsuan aja kan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua nih, aktivis 98 dan anggota DPR dari PDI Perjuangan. Bung Masinton Pasaribu. Siap Pak Abraham. Sehat Pak Masinton? Iya, Alhamdulillah sehat. Udah gagal ini, Pak Masinton. Terima kasih undangannya ini. Udah pakai batik nih, walaupun kemarin masih di jalan juga saya lihat ya. Pak Masinton, kemarin peristiwa adik-adik mahasiswa turun itu mengingatkan kita ya, kebelakang 98 di mana juga Pak Masinton pada saat itu salah satu aktor lah ya. Dan mengagetkan kita Pak Masinton, kenapa mengagetkan kita, itu kan secara tiba-tiba ya, dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian ada putusan balik dan lain sebagainya. Sehingga tumpalah kemarahan, saya memakai istilah tumpalah kemarahan di paket ya, yang nggak bisa dibendung lagi. Melihat bahwa ini ada praktek ingin melanggengkan dinasti Pak Jokowi lewat balik, kira-kira seperti itu ya. Tumpalah. Dan luar biasa menurut saya sampai hari ini juga gelombang masa masih terus ya di kampus-kampus. Makassar terbakar, Semaran terbakar. Menurut Bu Masinton nih, ini gejala apa yang sedang terjadi nih sebagai mantan aktivis 98? Mahasiswa top. Top. Gerakannya keren. Keren ya? Iya lah. Asli? Jadi, kalau kita lihat Pak Abraham ya, ngeliat gerakan itu kemarin. Tanggal 22 itu ya? Itu kan gerakan yang memang... Spontan? Iya. Oke. Spontan, kemudian tiap kota secara sporadis juga bergerak. Iya. Gerakan teman-teman mahasiswa itu adalah mewakili suasana kebatinannya rakyat. Oke, oke. Itu loh. Mewakili kita semualah. Ada perilaku kekuasaan yang serakah, pongah, noraknya na ujubileh. Iya kan? Iya. Dan kemudian dia kira perilaku kekuasaan yang dipertontonkan secara semena-mena kasat mata kepada publik, kepada rakyat, yang selama ini beruntun terus-menerus dilakukan. Dan tidak pernah dikritik. Iya. Dan kemudian dikira tuh, udah bisa selesai semua di level elite. Nah, perilaku kekuasaan yang semena-mena tadi, rakus, tamak, sombong, angkuh, itu kan berlangsung lama, panjang. Oh, panjang. Iya kan? Iya. 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 Rakyat ya diam. Dipaksa nerima. Dipaksa? Dipaksa nerima, Wak. Sebenarnya dia nggak nerima, tapi dipaksa ya? Dipaksa nerima, karena kalau nggak nerima ya kriminalisasi. Direfresi? Betul. Di level elite-nya juga ya, kalau nggak nerima ya, atau dikasih kue. Kan begitu tuh? Dilek kan begitu aja. Kalau nggak mau dikasih kue, dikriminalisasi? Kasih seprindik. Seprindik. Lu mau kasih kue, apa seprindik? Kan begitu tuh kalau dikelilingi elite-nya. Iya kan? Nah, kalau kasih kue ya udah, lu diam. Kan gitu kan? Nah, perilaku itulah yang terus terjadi, kemudian ketika putusan MK mencoba mengkoreksi, ya bukan mengkoreksi putusan ya, tapi ya MK kemarin kan juga ketika bulan Oktober atau 2023 lalu. Iya kan membuat putusan yang itu dikontroversi dan ditentang oleh kita semua, kemudian akademisi, budayawan, masyarakat sipil, semua menentang itu guru besar dan juga mahasiswa. Tapi kan itu berlangsung aja ya. Kemudian banyak lagi praktek-praktek kekuasaan yang sebelumnya juga dengan mudah kilat. Gitu ya. Bagaimana tuh DPR itu ya cuma jadi tukang stempel aja tuh. Iya kan? Nah, pokoknya apa yang sudah dipesan oleh penguasa dalam hari ini dari istana, semua di-deliver ke DPR dan DPR ketok semua. Itu yang terjadi di balik juga kemarin ya? Iya. Nah, kemudian terjadilah kemarin itu. Dikira rakyat diem. Iya kan? Ini kelakuan apa lagi nih? Kan gitu kan? Norak banget. Kan gitu kan? Kasah mata ya? Iya. Begitu keluar putusan MK, pada saat itu juga ya, presiden memanggil. Mereka memanggil ini dulu nih. Oh, memanggil dulu. Menterinya kan? Menteri Kumham, Menteri Dalam Negeri. Iya kan? Mau dikondisikan. Kemudian pada saat yang sama, di DPR ada yang namanya Badan Musawarah untuk mengagendakan balik. Oke. Iya kan? Iya. Nah, membahas putusan MK itu. Nah, secepat kilat itu, pada saat hari yang sama, kemudian besoknya diagendakan. Nah, pada saat BAMU saja, PDI Perjuangan, nggak dikabarin itu Pak. Nggak diajak. Nggak diajak ya? Nggak diajak. Bukan sekedar tidak dikabarin, tidak diajak? Tidak diajak. Diimpokan kemudian ketika rapat BAMU-nya mau selesai. Mereka sudah ngambil keputusan bahwa besok akan ada rapat balik. Karena kan mekanisme DPR itu, sebelum ada pembahasan satu revisi atau rancangan undang-undang, di tiap komisi itu atau balik, itu dirapatkan dalam BAMU-nya. Nah, gitu loh. Jadi baru kemudian diagendakan. Nah, itu PDI-nya nggak diajak. Nah, baru besoknya langsung balik. Mau memutus. Iya kan, mengagendakan rapat balik untuk merevisi undang-undang pilkada, menentang putusan MK. Iya kan? Nomor 60 dan 70 itu. Nah, yang 60 tentang threshold, ambang batas, yang tadi 20% menjadi 6,5 sampai 10%. Kemudian yang 70 itu tentang usia, kalau nggak salah. Di mana calon kepala daerah itu, untuk gubernur itu harus usia di atas 30 tahun pada saat pendaftaran. Bukan pelantikan. Iya. Nah, ini mau diakali lagi. Karena ada putusan Presiden, putusan MA itu kan, yang membuat pada saat dilantik. Oke. Bu Mas Hinton, ada yang menarik nih. Sekarang kalau kita lihat masyarakat maupun media sosial ini, terusik ya rasa keadilan-nya. Ketika Kaisang dan istrinya Erina, pada saat orang demo itu besar-besaran tanggal 22, dia memposting tuh. Memposting, sedang berada di Amerika. Iya. Dan menggunakan pesawat jet pribadi yang disewa, super mahal. Menurut saya harganya malas. Kayak rakyat sekali keluarga itu. Kemudian memakan roti yang juga harganya super mahal. Ini kan mengoyak rasa ketidakadilan ya. Iya, iya, iya. Karena di negara rakyat kita masih banyak tidak makan, tiba-tiba dia posting begitu. Ini gejala apa Bu Mas Hinton melihat bahwa kenapa tiba-tiba keluarga Pak Jokowi, dalam hal ini anak-anaknya, itu berubah. Berubahnya apa? Dia sekarang kalau kita lihat itu ya, mencitrakan dirinya atau mempertontonkan gaya hidup yang hedonis. Padahal dulu kan sederhana dan lain sebagainya. Kira-kira kalau Bu Mas Hinton, apa yang sedang dilakukan Kaisang dan istrinya, yang tiba-tiba melakukan, mempertontonkan gaya hedonis itu? Kira-kira apa maksudnya? Atau jalan-jalan dari dulu udah hedon. Oke. Berarti dari aslinya begitu ya? Jangan-jangan kan gitu. Kalau sederhana ya itu kepalsuan aja kan. Oke, berarti ya itu kepalsuan ya? Oke. Ya, kita menduganya sih begitu ya. Kalau kita lihat dengan sekarang, atau ya dua kemungkinan tadi itu. Kalau satu bukan palsu ya, memang kedua ya orang kaya baru, tiba-tiba gitu kan, dari jualan pisang, kita juga. Mertabak? Penjual pisang, penjual martabak yang lain, kan juga berharap bisa naik private jet. Oke. Semoga yang lain bisa terinspirasi itu kan gitu. Usahanya maju, kan gitu kan. Tapi yang kita tahu kan usahanya, nggak jelas semua. Bahkan diduga, ya kawan saya Ubedilah, kalau nggak salah itu, menduga ada. Kratifikasi. Iya, praktek cuci uang kan, yang sudah laporan KPK itu. Oke. Nah, ya jangan-jangan ya memang hasil-hasil dari situ. Ya, menarik Bu Masinton. Ini kan disangkut podcast juga, kalau kita lihat medsos ya, ada yang tiba-tiba memposting jet itu, bahwa di belakang itu ada seorang pengusaha juga ya. Dikaitkanlah dengan seorang pengusaha, bahwa diduga nih, lagi-lagi diduga bahwa private jet ini, disewa oleh pengusaha yang mungkin rekan bisnisnya, rekan bisnisnya Keesang. Dan di dalam medsos juga disitu disebutkan bahwa memang Keesang ini pernah berbisnis dengan Sofi. Gitu ya, itu disangkut podcast. Kalau menurut Bu Masinton nih, yang pernah lama di Komisi 3, yang membedangi penegakan hukum, apa yang seharusnya dilakukan mahasiswa maupun masyarakat nih, melihat bahwa ini ada dugaan nih, ada dugaan praktek misalnya gratifikasi kelahan kepada keluarga Presiden, apa yang seharusnya dilakukan aparatnya? Ya harusnya memang dipanggil, ditanyakan, apakah klarifikasi atau dipriksa, atau apalah namanya. Minimal itu ada klarifikasi. Nah dipanggil, bukan didatangin, karena saya lihat di berita kok didatangin gitu kan. Oke. Iya kan. Apakah karena anak raja, didatangin. Kemudian datangin. Jadi kesalahan ya? Karena hukum itu tidak berlaku adil buat semua dong. Equality before the law. Iya. Harusnya kan dipanggil. Datang. Kasih penjelasan. Hari ini kan, publik melihat, ini nggak adil. Iya kan. Persoalan rasa ketidakadilan. Dan kemudian, ya orang, ya gamblang lah. Semua pasti mengkaitkan lah fasilitas itu dengan, posisi. Ayahnya. Iya, orang tuanya yang raja. Raja Jawa ya? Iya. Bukan presiden. Presiden atau Raja Jawa? Atau kita masih republik apa-apa nih. Maka kita harus mendukung, perjuangan patriotik, anak-anak muda, mahasiswa itu, untuk mengukuhkan dan mengembalikan, posisi Indonesia ini sebagai republik. Negara-negara kerajaan ya? Iya. Kan gitu, Pak Ketua. Maka kita dukung untuk perjuangan itu. Nah, karena, ya orang pasti mengkaitkan lah. Nah, itu loh. Karena nggak mungkin diservis begitu, kalau bukan anak presiden ya? Lah iya. Nah, posisi, ya, karena ini kan terkait dengan dagang pengaruh tadi, kan. Oke, memperdagangkan pengaruh. Iya kan, mencoba lewat anaknya tadi, memfasilitasi anaknya. Pasti kan saling terkait semua itu. Nah, sebenarnya, di lembaganya, yang pernah dipimpin oleh Pak Abraham Samad, itu harusnya segera, malu juga. Memanggi. Malu juga saya disinggungkan sih. Agar ini terang-benderang. Iya kan. Nah, kemudian, kalau kita lihat ya. KPK harus segera menelisik ya? Iya. Oke. Bukan mendatangi. Oh, salah ya dia mendatangi. iya, kalau mendatangi kan itu menegaskan bahwa, kita ini, jadi, kayak KPK itu jadi abdi dalamnya kerajaan. Iya kan? Iya, Iya, Iya. Iya, dia datang, jangan-jangan nunduk-nunduk. Iya, Mohon maaf, kemarin, naik pesawat apa. gitu ya. Ini salah ya itu yang dilakukan. Lai, jangan-jangan nanti, sama KPK yang sekarang, justru dia yang diperiksa, sama, sama anak raja. Anak raja. Iya, iya kan? Iya, iya. Harusnya kan, dia suruh datang dong, berlaku semua kok, terhadap seluruh warga negara. Di situ tuh, enggak ada, apa perbedaan, apa segala macem ya kan. Gus Durraja, almarhum Gus Durraja dulu datang kok. Iya, iya. Dia memberi contoh ya? Iya. Oke. Jadi, menurut saya ya, kalau itu nanti, KPK yang malah datang, ke anak raja, ya kesannya, jadi KPK yang sedang diperiksa anak raja, jangan-jangan. atau KPK yang memberikan klarifikasi ke anak raja, kan bolak-balik. Iya, iya, iya. Tapi kalau itu dilakukan, itu akan memendam amarah pada rakyat. Ya Allah, kok makin enggak adil sih, kan gitu kan? Iya, iya, iya. Kok enggak berlaku adil untuk semua? Iya, iya, iya. Kok ada keistimewaan terhadap anak raja? Iya, iya. Apapun yang terkait dengan keluarga raja. Kan begitu? Oke. Menurut Bu Masinton nih, sebagai orang yang pernah lama di Komis 3, yang membidangi penegak hukum, seharusnya para penegak hukum itu memanggil ya? Harusnya dong. Bukan mendatangnya? Iya, sebagai lembaga negara, ini negara sedang mau nanya. Kan begitu? Iya. Ada keterkaitan enggak dengan gratifikasi? Bukan KPK datang ke ini dong? Kan gitu Pak Abraham. Oke, kalau begitu menurut Bu Masinton, bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap persoalan yang biasa ya? Enggak dong. Ini persoalan yang serius ya? Iya serius dong. Iya kan? Oke. Iya, kita sih enggak iri. Itu kan harga sewanya itu kan mahal sekali. Iya, kita sih enggak iri sama orang yang kaya lah. Iya, bukan iri ya? Iya kan? Enggak iri, gitu loh. Semua orang pengen kaya, termasuk kita juga pengen kaya. Tapi kan cara-cara memperoleh kekayaan itu kan yang... Harus wajar ya? Harus wajar dong. Oke. Iya kan? Nah kita tahu semua selama ini enggak ada yang wajar. Kemudian ada laporan. Iya kan? Ke KPK. Oke. Yang dilaporkan oleh kawan kita. Obet. Mas Obet. Jadi menurut saya ya, ini ada keterkaitan nih. Kan bisa dari ini bisa ditelusuri. Kan itu loh, Wak. Oke, Bu Masinton. Kalau kita hitung-hitung itu kan jumlah sewap jetnya itu bukan harga yang murah gitu ya. Belum lagi. Ternyata dari penelusuran ini bukan baru sekali. Sudah beberapa kali ya menggunakan jet itu. Sehingga kalau dihitung-hitung kan enggak mungkin nih. Kalau seseorang itu misalnya postur atau profile dia punya usaha, pendapatannya itu bisa menyewa. Kalau bukan seseorang yang bayar kan gitu kan ada dari hasil profile yang begitu. Bu Masinton, ini kan kalau kita lihat kemarin tuntutan mahasiswa atau rakyat secara keseluruhan itu kan. Dan sebenarnya kalau kita lihat substansinya, itu bukan sekedar memprotes, bukan sekedar mempersoalkan tentang pilkada. Tapi jauh ya. Jadi pilkada itu cuma sasaran antara saya lihat. Yang berkembang di lapangan, karena kebetulan saya juga ada di lapangan. Dan mungkin juga Bu Masinton kemarin saya lihat ada juga di lapangan menerima beberapa demonstraan. Itu jelas sekali terlihat tuntutannya dan sekarang sedang bergulir di daerah-daerah Jogja. Bahwa mereka meminta untuk mengadili Sang Raja. Sang Raja Mulyono gitu ya. Yang di Jogja kemarin ya. Iya kan gitu. Untuk segera diadili. Dan kalau memang ada tuntutan juga untuk menurunkan Sang Raja. Menurut Bu Masinton nih, sebagai orang yang pernah mengalami proses transisi kekuasaannya, reformasi itu. Apakah kalau Bu Masinton lihat gerakan-gerakan mahasiswa dan rakyat sekarang ini, nanti pada akhirnya memang bisa berujung kayak reformasi 98. Meminta turunnya kekuasaan. Insya Allah. Insya Allah. Iya, jadi ini Pak Bram, kalau saya lihat ya fenomenanya. Iya, kronologisnya. Ini yang diperjuangkan anak-anak muda mahasiswa ini adalah dia memperjuangkan demokrasi substansial. Substansial ya. Sementara di level elit sibuk dengan demokrasi elektoral, demokrasi festival gitu kan. Bisa ditonton orang. Itu, bicara tentang usia yang diakal-akalin, kemudian dengan koalisi pake plus-plus, gitu ya. Ini kan yang namanya demokrasi elektoral tadi, demokrasi yang festival itu kan, pilkada-pilkada. Yang ditonton. Iya. Level elit kita, Pak Urraham, levelnya baru level begitu. Belum masuk substansial ya. Anak muda kita, bicara tentang demokrasi substansial. Berarti anak mudanya lebih maju ya. Lebih maju, jauh melampaui dari cara pikir, cara tindak, level elit. Oke. Dia masih bicara bagaimana ngakal-ngakalin, bikin kotak kosong. Nah, bagaimana ngakal-ngakalin yang belum cukup umur supaya bisa ikut festival ini. Bikin calon independen yang dijadikan boneka. Masih demokrasi festival dan akal-akalan tadi. Oke. Anak muda kita, dia gak suka ini, gitu loh. Kok lu gak mau bodoh-bodohin kita dengan begini? Oke, dia marah ya. Kesadarannya terbaru. Udah ada putusan MK, lu gak ikutin malam masih lu kadal-kadalin. Oke. Iya kan. Muncullah peringatan darurat, apa segala macam percakapan di sosial media malam itu. Kemudian, menggerakkan. Oke. Iya kan. Menggerakkan kesadaran seluruh mahasiswa untuk bergerak. Dan, pergerakan kawan-kawan mahasiswa itu seluruh aspirasi masyarakat itu terwakili. Tidak ada lagi efek-efek pemilu lalu. Sudah selesai itu? Iya lah. Pemilu itu udah selesai, Pak Abraham. Oke. Bahwa kita dulu menolak putusan MK nomor 90 tahun 2023. Iya. Yes, oke. Toh dia jalan aja. Oke. Ada pemilu. Iya ya kan? Dia maksakan. 01, 02, 03, oke. Ada digempur dengan bansos dan lain sebagainya. Oke. Iya kan? Kita terima dengan paksa. Iya, ada gugatan bahwa itu pengerahan aparat, pengerahan biaya negara dan intimidasi segala macam untuk memenangkan itu. Kita terpaksa menerima. Iya, kita terpaksa menerima. Benar kata Pak Ketua tadi. Nah, dan kemudian kita terima. Dengan keterpaksa. Dan rakyat. Oke. Iya. Nggak ada gue jolak apa-apa tuh. Iya kan? Oke. Baik mendukung 01, 03, iya kan? Oke. Nggak ada penolakan apapun, ya sudah ini sebagai sebuah hasil terlepas dari prosesnya dianggap tidak adil tadi. Ya oke. Itulah kedewasaan rakyat kita. Nah, kemudian ketika, ya, ini mau pilkada, kemudian. Diakalin lagi? Diakalin lagi, iya kan? Oke. Di mana dalam proses pilkada itu yang seharusnya rakyat punya banyak pilihan. Diakal-akali dengan membuat calon tunggal. Iya kan? Dan kemudian orang yang nggak, iya, kondisi yang besar tadi itu, Kim Plus. Kemudian orang yang belum cukup umur. Dipaksa saja? Iya, dipaksakan boleh ikut, ya, dengan mengakalin setelah dilantik, kan begitu. Nah ini kemudian, lu kurang apa lagi sih norak amat lu? Itu kata rakyat ya? Kan gitu, maka terjadilah, kalau kita, terjadilah gelombang protes, satu malam itu semua sepontan turun, kan gitu. Iya. Yang itu belum pernah terjadi, Pak. Nah, kemudian, Pak Abraham, media, media kita, semuanya live. Saya perhatiin tuh, semua media nasional kita, TV, online, radio, semuanya live. Belum pernah terjadi sebelumnya, Pak. Biasa takut-takut. Iya. Takut kehilangan ini, kan? Kadang pemret dia diintipidasi. Di telepon. Di telepon. Di telepon, di telepon. Ini tinggada, Pak. Artinya apa? Bahwa, ya, media kita harus memberitakan peristiwa ini. Bahwa, perilaku kesemenamenaan, sesuka hati yang dilakukan oleh kekuasaan hari ini, harus kita beritakan perlawanannya secara live. Semua TV live, Pak. Kemudian, media internasional juga. Iya, media asing. Memberitakan. Nah, artinya apa? Ini adalah bagian dari ketidakekspresi, ketidakpercayaan kalangan kelas menengah, terdidik, dan kalangan masyarakat secara umum untuk memberitakan bahwa kita akan melawan sekuat-kuatnya perilaku busuk kekuasaan saat ini. Dan ini, ya, sedang menuju puncak. Belum sampai di puncaknya. Jangan dulu, itu hari kan Mas Hinton sempat menerima perwakilan-perwakilan mahasiswa ya. Kalau Bu Mas Hinton melihat tuh gejolak apa yang ada di mahasiswa pada saat itu? Kemarahan ya? Iya, ada fenomena unik lah gitu. Siangnya kalau kita lihat ya, teman-teman partai buruh kan memfasilitasi anggota balek. Iya kan? Yang pro-revisi. Tapi kan kemudian dilemparin sama masa aksi. Nah, kemudian ya, karena dihubungin teman-teman mahasiswa berkali-kali, baru kemudian malam saya bisa datang menjelang abis maghrib ya, saya datang. Ya, kita kan dulu mahasiswa, saya berada dalam situasi begitulah kira-kira. Teringat, saya dulu di sana. Iya, dulu kita mau siapapun, pejabat, siapa orang elit yang nerima kita, tetap aja kita nggak percaya. Mau partai apapun, tetap aja kita nggak percaya. Iya kan? Nah, sama. Seperti itu. Kami nggak percaya gini-gini. Betul, gue bilang. Iya kan? Nah, setuju enggak? Kalau kemudian kita turunkan ini, setuju. Setuju banget, gue bilang. Iya kan? Iya. Raja Jawa. Iya kan? Oh, jadi memang hal itu sudah berkembang ya? Iya. Bahwa mau menurunkan Jokowi, memang pada saat itu. Ya itu titik ininya mereka, bukan lagi bicara tentang kapisi pilkada. Orang ini isu antara aja kok isu pilkada ini. Oke, jadi berarti aksi pada saat itu yang Mas Hinton lihat di DPR, bahwa isu pilkada itu antara aja ya? Masa, antara aja. Tapi mereka menginginkan bahwa kekuasaan harus turun? Iya. Berani nggak untuk turunkan? Sangat berani, gue bilang. Bubarkan DPR. Ya kita bubarkan, gue bilang. Jadi ada permintaan gue juga. Kalau sudah nggak efek, itu dibubarin, gue bilang. Iya kan? Iya, iya. Kalau aku sih, ya memang itu, Pak. Itu kan sebagai sebuah kritik. Ini kalau elitnya nggak berbenah, ya menurut saya ini akan terus. Dan kemudian rakyat mengambil alih. Jadi menurut Bu Mas Hinton melihat peristiwa tanggal 22 dan terus berjalan sampai hari ini, itu menjadi titik awal ya? Iya. Bahwa akan ada gerakan terus yang nanti sampai puncaknya itu seperti tahun 98? Iya, kalau saya membacanya nih, Pak Abraham, fenomena gerakan hari ini yang terjadi di berbagai kota, ini kan ekspresi kemarahan. Oke. Ekspresi kemuakan terhadap perilaku elit politik yang itu berlaku semena-mena tadi. Berlaku menang sendiri. Nah, ini yang terjadi hari ini. Dan setiap kota, semua bergerak. Iya, iya kan? Mereka dimobilisasi oleh hati nuraninya. Gitu loh. Jadi kalau ada elit kemudian nuding ini dibiayai, digerakkan, pret, lu nggak ngerti lu tentang dinamika yang terjadi di masyarakat lu. Iya, iya kan? Betul. Kan gitu. Kalau ada yang menyatakan begitu, berarti dia nggak layak untuk jadi pemimpin. Fenomena dan dinamika dalam masyarakatnya juga nggak tahu. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat juga dia nggak tahu kok. Kan gitu. Kalau ada menstigma itu. Jadi, saya yakin ya, mau stigma apapun, atau upaya pecah belah apapun, terhadap gelombang protes ini, ini nggak akan berhenti. Oke. Dan bagi kita, ini penting. Gitu loh. Untuk mengoreksi ya? Lah iya. Dan ini berpuncak. Kalau saya sih, sebelum 20 Oktober, iya kan? Kalau saya lihat ya. Iya, iya. Sudah turunkan kok, isu turunkan. Kemudian kalau kita lihat. Dan berkembang sekarang, Bunga Masinton. Bukan sekedar menurunkan. Adili. Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat. Nah, tadi terkait Adili tadi kan. Oke. Aksi yang teman-teman di Jogja kemarin. Saya jadi di Javu tuh. Ketika 97, 98 lalu. Iya kan? Nah, teman-teman mahasiswa di Jogja itu, iya kan? Bikin boneka-bonekaan. Gambarnya Pak Arto. Digantung, Pak. Kemarin itu. Begitu lagi? Iya, di Jogja aksi kemarin kan begitu. Terhadap Jawa, ya? Nah, pada saat itu, Suwarta belum turun. Iya. Iya kan? Sudah digantung. Digantung, tuh. Dan itu terjadi kemarin. Dan kemudian Suwarta turun. Nah, artinya apa, Pak Abraham? Kalau saya lihatnya. Nah, di teman-teman di Jogja itu kan, kulturnya kan beda. Perjuangan? Iya. Nah, gitu loh. Iya. Tapi kalau sampai dengan simbol-simbol apa begitu tuh, itu kan ekspresi kemarahan. Jadi kalau saya melihat, dengan kemarin Raja Mulyono digantung-gantung begitu, saya teringat ketika... 98? Iya, 98. Pak Harto mau jatuh. Iya, menjelang Suwarta jatuh. Gitu loh. Pak Harto, itu bisa dibuka vela lagi. Suwarta Pak Harto tuh digantung. Iya kan, pakai komija batik, bikin kayak orang-orangan sawah begitu. Dikantung. Padahal lagi kuat-kuatnya Suwarta pada saat itu. Gantung-gantung Suwarta. Nah, kemarin tuh gantung Raja Mulyono. Ngeri loh. Iya kan, jadi, saya melihat, ini udah mestakung. Semesta mendukung. Oke, oke, oke. Ini anak-anak muda, 2024-nya kan lahir, menjadi generasi pembebas republik ini dari rejim munafik, rejim yang menindas, rejim yang membohongi rakyat setiap saat. Nah, itu rejim Mulyono. Nah, jadi, mudah-mudahan, ya kita kan nggak tahu nih kapan berpuncaknya. Mudah-mudahan sebelum 20 Oktober. Puncaknya nih. Jadi, sehingga ada presiden terhadap kekuasaan itu, ya penguasa yang jolim, penguasa yang semena-mena, dia diturunkan paksa. Entah itu dia mau berakhir satu haripun. Wajib hukumnya? Iya, turunkan paksa, dan kemudian setelah itu proses. Adili. Sesungguhnya kan kita bukan mau dendam. Bukannya, tapi yang beri pelajaran hukum. Iya, mereka beri pelajaran. Diadili. Iya kan diputus bersalah. Bahwa dia nanti menjalani hukuman atau apa itu urusan lain. Atau kemudian ada diberikan pengampunan. Pengampunan. Gitu kan. No problem. Tapi, kekuasaan yang jolim, kekuasaan yang semena-mena, kekuasaan yang menindas rakyat, dia harus dimintakan pertanggung jawaban. Secara hukum. Baik secara politik, dia diturunkan, dan secara hukum, dia diadili. Oke. Menarik nih, saya mau garis bahwa sedikit, Bu Masinton. bahwa, kalaupun ternyata momentum gerakan itu, nanti puncaknya, di akhir-akhir, menjelang masa pemerintahan Raja Mulyono, walaupun misalnya lagi tiga hari, itu tetap, kalau memang momentum sudah datang, harus tetap diturunkan. Oh iya. Satu hari sekalipun, dia mau berakhir. Katakan, udah tanggal 19, turunkan. Dan diadili ya? Adili setelah itu. Oke. Nah gitu loh. Karena itu penting, Pak. Itu tadi ya. Oke. Sebagai bentuk pertanggung jawaban politik, dia diturunkan paksa. Pertanggung jawaban hukum, ya dia diadili. Bu Masinton, kan menarik nih, kita bicara kembali masalah sikap atau hedonisme yang dipertontonkan oleh anak presiden ya. Apa yang terjadi di Korea, kalau kita lihat, itu kan masalahnya cuma sepele, tas ya. Tapi bisa menjadi persoalan hukum yang bisa membawa penguasa di Korea Selatan itu diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Itu cuma tas itu, Bu Masinton ya. Yang diberikan oleh pengusaha. Apakah kalau Bu Masinton lihat bahwa ini kan bukan sekedar tas lagi. Tapi banyak privilege, banyak gratifikasi yang luar biasa kalau kita jumlah itu ya. yang diberikan kepada anak sang raja, itu juga harus tetap diusut, diinvestigasi oleh aparat penegak hukum mulai sekarang ini. Iya, harusnya semua menginvestigasi. Kan ada tiga penegak hukum tuh, kepolisian, kejaksaan, nama KPK. Yaudah, institusi mana yang mau diserahkan untuk tanggung jawab menginvestigasi ini. Oke. Atau semua tiga penegak hukum ini melakukan investigasi terhadap itu. Iya kan, Pak Ketua? Sehingga kemudian nanti untuk memudahkan untuk proses penyelidikan berikutnya gitu kan. Jika ditemukan unsur hukum perbuatan melawan hukum. Nah, menurut saya harus, itu harus dilakukan. ini menampakkan kepada publik ya moralitas kekuasaan tadi. Iya, iya. Harus dikedepanan. Kenapa di Korea? Kenapa di berbagai negara lainnya ada pejabatnya atau keluarga dari pejabat pejabat tadi itu mempertontonkan kemewahan apalagi menerima barang apa segala macam diproses. Padahal itu kan skandalnya hanya menerima tas, tas bermerek ya. Sekitar 40 juta lah kira-kira begitu ya. Betul. Sudah menjadi persoalan besar dan diseret ke proses suku. Ini kan kalau kita lihat jumlahnya luar biasa. Tapi bukan, sekali lagi bukan soal jumlah. Tapi perilaku kekuasannya menyimpang. Kira-kira seperti itu Bung Mas Intan. Betul. Harus diperiksa Pak. Biar juga ini nggak jadi fitnah juga di masyarakat. Iya kan? Biar clear and clean. Biar jelas ya? Jelas gitu kan. Kalau begini kan ya semua menafsirkan macam-macam. Macam-macam. Ya jangan salahkan dong. Karena kan jangan sampai juga misalnya ternyata Kaisa memang punya duit banyak bisa menyewa jet itu ya. Iya. Seperti gitu ya. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Itu kan. Mampu bayar jet berapa puluh miliar gitu kan. Setiap jalan. Tapi kan menarik tadi yang seperti Bung Mas Intan katakan. Kalau kita lihat kita coba memprovide usaha-usaha ini kan banyak usaha-usaha ini sebenarnya yang sudah gunung tikar ya. nggak jelas. Jadi kalau usaha semakin tidak jelas bulu tikar kan susah pendapatan dari usaha itu kan kalau kita menghitung sewa jet itu. Kira-kira kalau Bung Mas Intan melihat bagaimana sih sebenarnya persoalan ini. Apakah dugaan-dugaan masyarakat yang berkembang di media sosial bahwa ada seorang pengusaha disebut-sebutlah itu diseret-seretlah bahwa ada mitra bisnis dulu dari Kaisang. Itu yang kemungkinan besar memberikan fasilitas. Kira-kira kalau Mungkin kan hanya di Indonesia pengusaha bangkrut terus fasilitasnya masih super VVIP gimana iya kan kalau pengusaha yang benar oke iya kan Pak Bram pengusaha yang benar real pengusaha kalau usahanya dalam posisi turun turun oke nggak mungkin Nek-Nek begitu nggak mungkin Nek Jet ya iyalah nggak mungkin beli tas mahal ya betul dia pasti gimana nih buat recovery lagi iya kan hanya pengusaha palsu Raja Sulu Raja Jawa aja bukan Raja Sulu Raja Jawa usaha bangkrut juga bisa menggunakan Pak Bram nah kan gitu ya saya dengar celotehan gitu itu umpama di warung-warung kopi oke ya gitu loh bukan pendapat saya oke iya kan ciri-ciri cerita kita begitu hanya dia aja tuh bang yang bisa begitu pengusaha pengusaha lagi bangkrut kan gitu ya masa bisa ini atau pengusaha usahanya nggak maju bisa nah terus berapa sih jual pisang kan gitu-gitu tuh kalau kita ngobrol berapa sih bang jual pisang martabak martabak iya jual martabak perasaan tetangga saya udah puluhan tahun usahanya ada jual pisang jual martabak boro-boro ganti mobilnya sulit ya itu kan ya itu kan fenomena ini oke bu masinton ini kita mau tahu jelas nih Jokowi Gibran ini kan dulu punya keanggotaan di PDIP nih apakah sekarang kedua orang ini Pak Presiden Jokowi dan Pak Gibran itu masih menjadi anggota PDIP atau mereka sudah keluar iya jadi kan dalam forum Rakernas kemarin juga bulan 6 lalu ya 2024 dalam rekomendasi Rakernas itu juga satu diantaranya adalah kami Mbak Puan ya yang ditugaskan membacakan itu mau menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia bahwa ada yang berasal dari kadar partai melanggar etik dan melanggar konstitusi gitu nah artinya apa ya kalau sekarang ya udah enggak lah sudah enggak ya sudah dicabut enggak lah enggak perlu harus dicabut oh enggak perlu dengan sendirinya ya otomatik ini lah kalau cabut itu cuma formalitas aja itu itu kalau sisinya di partai itu Bu Mesin itu dia dipecat atau diberhenti atau apa sih enggak ada di biarin aja ya tapi udah enggak dianggep lah ya bukan PDI lagi lah oh begitu jadi berarti kalau dia sudah bukan PDIP dia bisa bebas ya misalnya ya bebas aja mau kemana deh mau pindah partai kemana bisa ya lah merubah aturan aja bisa kok iya kan merubah aturan aja bisa semua dia aja iya kan gitu kan oke oke Bu Masin Tenggung apa yang paling penting nih Bu Masin Tenggung mau sampaikan nih terhadap jalannya kekuasaan yang salib ini dan adanya gerakan mahasiswa yang ingin menurunkan kekuasaan ini apa yang Bu Masin Tenggung ingin sampaikan nih atau apa yang Bu Masin Tenggung ingin garisbawahi dari peristiwa ini iya ke harus terus bergerak ya oke menurut saya atmosfer ini tetap terjaga terus oke ini kita belum berada di puncak tapi sedang menuju puncaknya tadi ini penting ya agar kita membuat sejarah baru khususnya anak-anak muda oke generasi 2024 ini dan kemudian kita menata kembali demokrasi kita yang rusak iya oke kita harus tata betul saya Pak Abraham saya gak nyaman dengan situasi ini kondisi demokrasi kita hari ini oke yang ini menjauh dari tujuan kita bernegara oke kan demokrasi ini kan toolsnya aja tapi kalau toolsnya ini menjauh dari tujuan bernegara ya buat apa ya perbaikin tools ya karena goalnya adalah tujuan kita bernegara oke mencerdaskan kehidupan bangsa memajukan kejahteraan umum kan itu kan oke dan dalam preambul undang-undang dasar kita negara Indonesia merdeka itu itu nah kemudian ya ini menjadi penting buat kita agar kompetisi dan apa iklim demokrasi kita itu benar-benar menuju ke arah rana demokrasi substansial tadi di mana hak-hak rakyat terpenuhi iya kan kesejahteraan buat masyarakat itu memang harus bisa dibangun menuju sejahtera tadi kemudian anak-anak muda itu bisa tumbuh bekerja dan sejahtera nah tujuan bernegara kan begitu oke nah demokrasi ini harus bisa mengarah ke sana sistem politik kita harus bisa mengarah ke sana tetap dengan ada kompetisi yang fair bukan nepotisme ya ah nepotisme kita kita kuburkan tuh kan itu dulu kolusi korupsi dan nepotisme oke nah orang tumbuh dengan entah dia mau anak siapa kek mau anaknya elit mau anaknya pejabat mau anaknya jelata dia berkompetisi nah kesempatan yang sama gak perlu harus karena ada privilege oh dia anak pejabat kemudian kita rubah aturannya biar dia bisa dapat privilege yang ini kesemewaan oke iya itu kan gak adil nah jadi bagi saya adalah gerakan ini menjadi sangat penting untuk mengkoreksi sistem demokrasi kita dan sekaligus mengkoreksi ya mengkoreksi perilaku elit-elit politik kita hari ini beneran ya Pak Abraham karena kenapa saya sampaikan begitu ini semua ya elit-elit ini kalau gak diingatkan oleh anak-anak muda mahasiswa ini ini akan bablas yang ada persekongkolan oke ya bagaimana kekayaan alam itu dikeruk sebanyak-banyaknya lingkungan dibuat rusak serusak-rusaknya ya untuk menghentik apa menguntungkan kaum segelintir orang yang disebut oligar tadi segelintir aja ya rakyat rakyatnya tetap miskin gak peduli gitu kan alamnya rusak alamnya rusak tambangnya dijual kemana yang dinikmatin oleh segelintir elit tadi nah kita harus kembali kepada sistem politik dan sistem bernegara yang bisa mendekatkan kita pada tujuan bernegara tadi itu ya kan Indonesia merdeka tadi itu Indonesia nah sejahtera ya itu kita bicara tentang demokrasi substansi oke substansial ini ya hanya bisa dilakukan dengan gerakan jalanan makanya saya sangat setuju sekali karena proses sejarah kita menurut saya ini proses pengulangan sejarah kita itu rentang di 25 ke 30 tahun dan hari ini saya melihat ya ini akan terjadi pengulangan sejarah di tahun ini nah tapi kita harus tata betul oke ya kita tata betul agar politik kita ke depan dan demokrasi kita ke depan itu benar-benar mendekatkan kita kepada tujuan bernegara tadi udah kalau tentang Indonesia emas 2045 bohong itu itu bohong itu 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 bohong semua palsu semua itu nah kita tata nah gitu loh secepat-cepat dia kita harus menata ini agar apa kalau Bung Karno menyatakan ya politik itu ya dengan jalan politik terisaati itu kita memiliki kedaulatan kita harus menampakkan sebagai negara yang benar-benar strategis dalam memainkan peran forum-forum internasional itu geopolitik yang apa dan kita harus menjadi negara yang benar-benar bisa menginspirasi dunia-dunia lainnya seperti hal-hal yang dulu Bung Karno oke nah jadi kalau sekarang ini gerakan ini biar jalan terus nih kemudian kita tata kembali demokrasi kita kita tata kembali republik kita kita tata kembali perilaku elit-elit politik kita ya agar tidak berlaku semena-mena dan dia peduli kepada bangsanya peduli pada rakyatnya secara sungguh-sungguh jangan cuman gimmick-gimmick kalau selama ini kan palsu semua retorika ya gimmick aduh retorikanya mending bagus gak bagus lah gimmick semua gak ada yang disajikan datang ke sawah foto-foto-foto ya kan gak ada tuh membangun kedaulatan pangan pangan kita yang ada impor oke datang ke pasar iya kan cuman putu-putu-putu iya kan kemudian juga barang-barang di pasar itu impor iya kan gak ada kedaulatan pangan ya lah iya jadi itu yang palsu semua hal yang palsu ini kita kuburkan kita kubur ya nah begitu udahlah kita harus butuh pemimpin yang otentik lah udahlah kita cukup lah 10 tahun ini ditipu ditipu dengan kepalsuan gitu loh iya kan pura-pura sederhana gak taunya numpuk harta kaya raya hedon iya kan pura-pura pelangak pelongo gak taunya jolin dan begitu aja oke makanya kita harus bergerak terus anak mahasiswa bergerak terus selamatkan bangsamu dari perilaku elit-elit munatik ini oke siap kita akan menuju kepada demokrasi yang substansial demokrasi yang substansial itu salah satu indikatornya penegakan hukum dan penegakan keadilan kalau kita menarik penegakan hukum dan penegakan keadilan maka seluruh peristiwa-peristiwa penyimpangan dari kekuasaan itu yang nyata-nyata melanggar hukum ujung-ujungnya harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh karena itu kalau Bu Masinton sebagai orang yang lama di komisi 3 bahwa semua desas-desus semua dugaan-dugaan penyimpangan terhadap kekuasaan ini yang tadi kita uraikan itu harus diselidiki harus dituntaskan secara hukum harus oke gitu loh pun dengan katakan nih kalau tadi apa puncak gerakannya ternyata setelah 20 Oktober ya gitu ya katakan tuh pemerintah yang akan datang dia harus memeriksa dan mengadili menurut saya jadi dia harus berani memeriksa seluruh dugaan-dugaan menyimpan yang dilakukan keluarga intinya adalah kita pengen melakukan penegakan hukum setegak-tegaknya bukan dilandasi oleh dendam motif dendam gitu loh sakit hati itu gak baik tapi kita ingin menegakkan hukum itu untuk keadilan tadi menegakkan hukum itu untuk kita menghindari pengulangan yang sama ke depan kan begitu presiden ya iya sehingga kekuasaan itu benar-benar dia menjalankan amanah dan dia tidak boleh kalau dia melakukan kesalahan luput dari pertanggung jawaban oke itu penting menurut saya jadi harus ada deterrent efek ya betul supaya kekuasaan selanjutnya tidak mengulangi iya benar itu itu menurut saya menjadi penting dan kita harus membudayakan itu sehingga siapapun dia yang berada dalam cabang kekuasaan baik di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah bahkan desa oke jadi dia harus amanah dan bertanggung jawab dan bisa dimintai pertanggung jawaban kan gitu oke nah menurut saya kita harus beranjak maju lah oke nah ini menjadi penting buat kita agar karakter bangsa ini bisa terbangun dengan cara seperti tadi itu ada pertanggung jawaban apa segala macam jadi kita harus mengembalikan demokrasi yang substansial meninggalkan praktek korupsi kolusi nepotisme dan juga meninggalkan perilaku-perilaku feudal ya seperti mempersepsikan diri sebagai raja apa dan lain itu harus ditinggalkan ya untuk menuju demokrasi yang substansial lah iya udah gila itu makanya tuh anak-anak muda kita ini anak-anak mahasiswa 2024 ini Pak Abraham mereka adalah kaum patriotik oke anak-anak muda patriotik yang ingin menjaga dan menegakkan republik di Indonesia ini kalau yang sana pengennya dia jadi raja mengembalikan jadi kerajaan kan gila ini udah kita tinggalin lama gitu loh dia raja di rumahnya tapi bukan dalam republik Indonesia ini negara ya ya gak boleh apalagi kalau raja yang bungis ya ya kan ada pepatah melayu perasa dalam melayu itu raja alim raja disembah raja lalim raja disanggah nah sekarang kita sedang menyanggah raja lalim meskipun ini raja kawi oke terima kasih menarik sekali apa yang disampaikan Bu Masinton bahwa kita harus menurunkan raja yang zalim kalau raja yang alim harus disembah mudah-mudahan apa yang Bu Masinton sampaikan ini membuat kita tercerahkan menuntun kita untuk menemukan kembali nilai-nilai demokrasi yang sedang terkubur di negeri ini sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speak Up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati